Nah, kalau kamu di sini adalah seorang agen asuransi yang ingin memaksimalkan atau jualan asuransi di media sosial dan kamu merasa kayak, oh kok cara saya jualin itu kok begitu-begitu aja ya Sebenarnya ada satu teknik yang bisa kamu pakai, namanya storytelling Storytelling itu sebenarnya apa sih? Yang akan kita bahas di video kali ini Hai, kembali lagi bersama saya, Syo Andres dari Social Media Market.ru IT Tempat untuk memudahkan kamu belajar sebutan pemasaran di media sosial Jadi seperti topik kita hari ini, kita akan belajar sebenarnya Gimana sih strategi storytelling untuk agen asuransi Jadi kalau kamu di sini adalah agen asuransi yang ingin mencoba teknik baru untuk memulakan pemasaran, kamu bisa coba teknik-tekik Lalu gimana sih secaranya menulis storytelling untuk agen asuransi Langsung masuk aja ke layar network saya Oke, strategi storytelling untuk agen asuransi itu sebenarnya sepertinya Nah, kita akan mulai dulu dari definisinya Jadi kalau misalkan kamu di sini merasa kayak, storytelling itu apa sih mas? Storytelling kalau definisi dari yang saya kutip dari Wikipedia, artinya bercerita Oke, jadi singkatnya storytelling itu kayak mendongeng lah ya Jadi ya, nggak ada yang spesial sebenarnya ya Dan mendongeng ini adalah cara yang dilakukan untuk menyampaikan suatu cerita kepada para penyimak Baik dalam bentuk kata-kata, gambar foto, maupun suara Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru sih teman Cuman, karena storytelling ini bisa dibilang cukup efektif Kenapa? Karena kita dulu dari kecil itu kan sering didongeni Sering diceritain Alhasil, kalau kita mendengarkan cerita itu lebih gampang kita menerima dibandingkan Kalau kita mendengarkan promosi atau jualan Maka dari itu kenapa storytelling ini sering dipakai untuk aktivitas pemasaran Nah, untuk menurut storytelling ini teman-teman ada rumusnya Oke, ada caranya ya Rumusnya itu tiga ini Star, Story, Solution Jadi, starnya adalah siapa bintang dari cerita ini Toko utamanya siapa? Sama kayak teman-teman menurut sinetron Toko utamanya kan teman-teman tahu kan Misalkan, apa ya, sinetron A Toko utamanya, oh ini, si A nih Terus, story-nya Story-nya itu konflik yang dialami Ceritanya mereka mengalami konfliknya apa aja Mungkin diceraikan, mungkin Biasanya sinetron kan klasik-klasik gitu ya Dighosting lah, apa lah, apa Dibully lah, biasanya kayak gitu Solusinya apa? Jadi, ending-nya gimana? Apakah ending-nya happy ending? Mungkin set ending? Gantung dan lain-lain Itu sebenarnya storytelling itu sebenarnya rumusnya sesimpel itu ya Nah, akhirnya kamu dapat lebih kebayang Ini saya akan langsung masuk ke contohnya aja Contohnya seperti ini Pokoknya semua uang harus aku investasiin Ya, itu teriakan hati saya dulu Jujur, aku tergiur dengan banyaknya orang yang bisa cepat kaya Di media sosial Sampai-sampai ada satu orang bilang Buat apa punya uang banyak, tapi uangnya habis buat bayar rumah sakit Karena pernyataan itu aku langsung ingat Kalau asuransi harus dibangin dengan investasi Apalagi semenjak aku percayain asuransiku ke asuransi X Nah, asuransi X itu asuransi kita Yang berkesempatan preminya dapat kembali 100% di akhir masa asuransi Nah, berkesempatan preminya dapat kembali 100% Itu adalah keunikan dari asuransi kita Senangnya bisa dapat info gratis tentang asuransi X di asuransi X.com Nah, asuransi X.com itu link penawaran kita Jadi kamu lihat ya, ada polanya kan Polanya itu memang beda sama copywriting Copywriting itu polanya lebih kayak jualan Contohnya kayak gini Kamu belum punya asuransi, awas kamu akan apa misalkan Nah, itu copywriting Jadi kayak kelihatan marketingnya banget Storytelling itu bisa dibilang soft selling juga Jadi jualan tapi secara halis Jadi nggak kelihatan marketingnya banget Karena lebih masuk ke ceritanya Dan kalau kita beda, teman-teman Sebenarnya ya Dari storytelling ini Itu ada tiga bagian yang lebih besar solusinya Starnya siapa? Starnya adalah seorang anak muda yang gila kerja dan hobi investasi Jadi kalau kamu tadi lihat starnya, bintangnya Itu adalah anak muda yang merasa kayak Investasi ini nggak penting lah Asuransi nggak penting lah Investasi nomor satu Story-nya tersadarkan karena ada satu pernyataan Nah, pernyataannya yang terakhir ya Buat apa punya wakilnya Tapi uangnya habis buat bayar mas kredit Solusinya adalah menggunakan produk asuransi X Jadi kamu lihat ini adalah sebuah contoh Storytelling Yang sebenarnya kamu bisa terapkan juga ya Untuk produk asuransi kamu Atau apapun bisnis kantor Storytelling is the best marketing Kata Sid Kudi Nah, kalau misalkan kamu bilang bahwa Gimana cara nulisnya mas? Walaupun saya udah tahu rumusnya Caranya itu kamu harus tahu dua hal ini Yang pertama kamu harus tahu dulu target pasarnya siapa Oke Masalahnya mereka apa Contohnya ini target pasarnya Felix gitu kan Masalahnya sering insecure Karena melihat banyak anak muda yang bisa cepat kaya Kepercayaan yang mereka Kepercayaan yang salah yang mereka punya Asuransi nggak penting Yang penting cuma investasi Oke Jadi kamu lihat Ini adalah polanya Ini adalah target pasarnya Kenapa story-nya bisa seperti itu? Karena dimulai dari keresahan target pasarnya Jadi sebelum kamu menulis sebuah story-nya Kamu harus tahu dulu Keresahan target pasarnya kamu Ya Yang kedua Keunikan atau kelebihan Asuransi kamu apa Jadi kalau kamu tadi lihat Contohnya story-nya adalah Berkesempatan Prendi kembali 100% Di akhir masa asuransi ini Nah, itu adalah keunikan produknya Jadi kamu harus tahu juga Keunikan produk asuransi kamu apa Karena itulah yang kamu bisa komunikasikan Oke Nah, itu dua hal penting yang harus kamu tahu Dan story-telling ini Bisa berupa VO juga ya Jadi nggak ada sebuah text Nggak ada sebuah video gambar Juga bisa Oke Intinya kamu menceritakan sesuatu Dan ini juga saya akan Prendikan pola buat kamu ya Pola-pola untuk menulis story-telling Itu ada tiga pola ya Yang biasanya sering pakai Yang pertama itu Pola ngomong sendiri Contohnya seperti ini Halah paling kelas cooperating Cuma gitu-gitu aja Jadi biasanya itu Mulai dari keresahan kita Jadi orang itu kayak baca cerita Oh ini orang Kenapa lagi sih? Ini orang masalahnya apa sih? Kok dia bisa cerita kayak gini? Itu pola ngomong sendiri Jadi kita kayak ngomong-ngomong sendiri Kita kayak cerita Kedua adalah pola sapa dan salah Contohnya kayak gini Guys mau cerita Jadi gini Nah ini kan sering dipakai ya Tiktokers Apa ya? Al-al-sapa gitu Kalau saya nggak salah Nanti kamu bisa cek ya Atau kamu bisa tulis di kolom-kolom media Itu juga pakai kayak gitu Jadi kan kelihatan Dia cuma cerita Tapi kadang-kadang cerita-ceritanya juga Ada jualannya juga Jadi itu bisa dipakai Yang ketiga adalah pola Karena banyak yang nanya Ini sering dipakai ya Flans 100 gram ya Karena banyak yang nanya Aku seharian itu Sebenarnya makan apa aja Ya udah ini saya ceritain Nah itu yang bisa kamu pakai Intinya adalah Storytelling Ini bisa kamu terangkan juga Untuk produk atau jasa kamu Jadi Kalau misalkan kamu merasa kayak Oh Saya agen asurasi bisa nggak? Ya bisa gitu kan Atau kalau kamu merasa kayak Mas saya ini Misalkan produk saya Potol kaca Bisa nggak? Bisa gitu kan Tergantung Tergantung penawarannya Apa yang mau disampaikan ya Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video kali ini Semoga kamu dapat gambaran Gimana sih Caranya menulis Storytelling Untuk Agil transferansi Pastikan juga Kamu subscribe channel ini Aktifkan loncengnya juga Agar kamu nggak ketinggalan Informasi-informasi lainnya Sebentar Gimana caranya Memasarkan Produk atau jasa kamu Lewat sosial Itu aja dari saya Sampai jumpa di video-video Berikutnya Sampai jumpa di video-video Sampai jumpa di video-video